NSHBA Season 303, Mempersiapkan Musuh Seolah-olah dia terbangun dari mimpi, Longchen tiba-tiba memikirkan bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah menyalakan api surgawinya, 108 ribu bintangnya seperti gunung berapi. Begitu dia mengaktifkannya, semua gunung berapi itu akan meletus pada saat yang bersamaan. 108 ribu bintang adalah satu tubuh. Tidak ada cara untuk memisahkan mereka, dan tidak ada cara untuk mengambil hanya sebagian dari kekuatan mereka. Entah dia tidak menggunakannya, atau dia menggunakan semuanya. Sudah beberapa hari sejak dia memasuki ranah Divine Flame. Secara teoritis, dia seharusnya sudah lama terbiasa menggunakan kekuatan api surgawinya. Tapi dia tidak. Dia selalu berpikir bahwa kendalinya belum mencapai tingkat yang cukup. Jika dia mencoba menggunakan kekuatan sombong itu, dia hanya akan melukai dirinya sendiri. Ketika dia menggunakan Zhao Huzeng untuk menguji dirinya sendiri, dia telah menggunakan kekuatan itu. Cedera pada lengannya sebenarnya hanya sebagian dari Zhao Huzeng. Sebagian juga berasal dari serangan balik dari kekuatannya sendiri. Itu karena dia tidak dapat mengendalikan kekuatan barunya sehingga dia tidak meningkatkan basis kultifasinya sama sekali selama ini. Namun, hari ini, Longchen tercerahkan oleh diagram bintang ini. Bukan karena kontrolnya yang kurang. Dia kekurangan sesuatu yang lain. Steri River Saga telah menciptakan Steri River of the Sky Art berdasarkan Seven Star Battle Armor. Alasan dia berhasil adalah karena dia memiliki inti yin dan yang untuk menanggung beban kekuatan astralnya. Itu adalah ikan yin dan yang didantian orang yang ada di mural itu. Saat ikan yin dan yang berputar, yin dan yang bergantian. Kekuatan astral yang keras dilunakkan, dan kemudian kekuatan astral yang tidak dapat dikendalikan sebelumnya menjadi dapat digunakan. Saga sungai berbintang telah mengubah dantiannya untuk menahan medan gaya yin dan yang ini. Itu adalah ide yang sangat kurang ajar. Pada awalnya, Longchen tidak memiliki percikan wawasan ini. Tapi kemudian ketika dia melihat bintik-bintik di lengan pewaris bintang sembilan, dia memikirkan sisiknya sendiri ketika dia menggunakan Azure Dragon Battle Armor. Dia tidak punya dantian, dia tidak bisa membangkitkan energi yin dan yang. Tapi dia memiliki sisik naga yang bisa menampung kekuatannya. Pertama dia akan mengirim kekuatan astralnya ke sisiknya, dan melalui sisiknya, dia akan mengendalikannya. Itu akan mencapai efek yang sama seperti medan gaya yin dan yang dari Sterry Riversage. Dia memiliki 108.000 bintang, dan juga 108.000 sisik saat dia menggunakan Azure Dragon Battle Armor. Itu tidak mungkin kebetulan. Di masa lalu, ketika dia menggunakan keduanya, mereka beresonansi satu sama lain. Tapi perasaan resonansi itu telah lenyap setelah memasuki dunia abadi. Dia tidak terlalu peduli tentang itu sebelumnya. Namun, sekarang dia menyadari bahwa Azure Dragon Battle Armor adalah teknik yang sama ajaibnya. Jika itu digabungkan dengan seni tubuh Hegemon bintang sembilan, dia benar-benar percaya diri untuk dapat mengendalikan kekuatan api surgawinya. Memikirkan itu, Long Chen mulai dengan cepat memikirkan bagaimana dia bisa menggabungkan mereka. Itu akan menyelesaikan kesulitannya saat ini. Saat ini, api surgawinya seperti palu godam. Jika dihancurkan di bumi, mereka akan menghancurkan lubang raksasa, tetapi palu godam itu sendiri akan pecah. Dia sendiri akan terluka. Yang dia butuhkan adalah pegangan yang lebih lembut, pegangan yang masih bisa melepaskan kekuatan palu, tapi tanpa melukai dirinya sendiri. Pegangan yang lebih lembut itu adalah Azure Dragon Battle Armor. Hai! Tiba-tiba, saat dia tenggelam dalam perhitungannya, seseorang membanting tangan mereka ke bahunya, menyebabkan dia melompat. Dia melihat ke belakang untuk melihat Bai Shishi. Tampak terkejut bahwa seseorang yang tak kenal takut seperti Long Chen akan melompat dari tepukan di bahu. Bai Shishi tersenyum. Sepertinya dia merasa itu lucu, tetapi juga merasa sedikit menyesal. Apa yang membuatmu tersenyum? Jangan sampai mengeluarkan ingus, kata Long Chen kesal. Enyah! Senyum Bai Shishi menghilang, digantikan dengan kemarahan. Mulut orang ini benar-benar menjengkelkan. Untuk apa kau memukulku? Tanya Long Chen. Kamu sudah terlalu lama menatap mural ini. Terkadang Anda mengerutkan kening, terkadang Anda tersenyum. Aku takut kamu akan menjadi anjing gila dan mulai menggigit orang dengan gila, dengus Bai Shishi. Long Chen telah menatap mural itu, dan ekspresinya telah berubah berkali-kali. Mereka juga agak ekstrim. Meskipun fluktuasi spiritualnya normal, Bai Shishi khawatir dia dalam bahaya, jadi dia mencoba menariknya keluar dari pingsannya. Agar niat baiknya ditanggapi dengan kata-kata dingin Long Chen, dia secara alami marah. Long Chen mengangkat bahu. Baiklah, aku salah menyalahkanmu. Saya minta maaf. Bai Shishi sedikit lengah dengan permintaan maaf ini. Karakter Long Chen berubah terlalu banyak. Dia menatap Long Chen, tidak tahu apakah ini permintaan maaf yang tulus atau hanya dasar untuk kata-kata yang lebih berbahaya. Saya mengolah Steri River of the Sky Art. Ada banyak aspek yang saya tidak yakin, tetapi setelah melihat mural ini, saya merasa tercerahkan, seolah-olah awan telah terbelah. Itu sebabnya saya tenggelam. Saat ini, saya harus pergi ke pengasingan untuk waktu yang singkat. Saya akan menyusahkan Anda untuk melindungi saya, kata Long Chen. Pengasingan. Sekarang, Bai Shishi menatapnya seperti dia adalah monster. Situasi mereka saat ini mendesak, tetapi dia ingin pergi ke pengasingan. Itu tidak akan lama. Paling lama, enam jam. Jika ada bahaya, Anda dapat membangunkan saya kapan saja, kata Long Chen. Tepat pada saat ini, piring batu giok di salah satu pinggang murid aliansi wanita surga menyala. Dia berkata, seseorang telah memasuki lorong dan memicu alarm. Hati semua orang menegang. Jalan mereka telah ditemukan. Lima kekuatan sudah berkumpul, dan sekarang semua ahli mereka pasti akan bergegas ke sini. Mereka telah ditemukan. Jalan itu juga satu-satunya jalan keluar. Sekarang mereka terjebak. Lima kekuatan pasti akan segera menutup pintu keluar itu, dan para ahli top mereka akan datang. Bai Shishi memandang Long Chen. Dia tersenyum. Tidak apa-apa. Biarkan mereka datang. Anda dapat terus mengumpulkan mural. Saya akan pergi ke pengasingan. Petik 2 Long Chen duduk di tanah begitu saja. Lapisan sisik perak muncul di tubuhnya. Setelah itu, sebuah bintang kecil muncul di setiap skala. Setelah bintang-bintang muncul, api perlahan menyala. Api itu menyebabkan ruang ini bergidik. Bahkan hati Bai Shishi bergetar. Kekuatan ledakan sekarang datang dari tubuh Long Chen. Ayo cepat. Kumpulkan mural dan dapatkan kondisi prima. Bersiap untuk bertempur. Teriak Bai Shishi ketika dia melihat semua orang hanya menatap Long Chen dengan kaget. Semua orang mempercepat langkahnya. Setelah 2 jam, semua mural telah dikumpulkan. Mereka mengambil inventaris di sana sebelum memberikannya kepada Bai Shishi. Selama waktu ini, murid yang ahli dalam formasi menerima banyak sinyal bahwa musuh mereka menekan ke depan, terus-menerus menembus jebakan mereka dan semakin dekat. Pemimpin serikat, musuh kita akan mencapai pintu masuk istana. Saya merasa kita harus menyegel lokasi itu untuk menempati keunggulan teritorial, katanya. Tidak dibutuhkan. Biarkan mereka lewat. Tepat pada saat ini, suara Long Chen terdengar. Semua orang senang. Long Chen selesai begitu cepat. Dia perlahan berdiri dan tersenyum cerah. Sepertinya dia dalam suasana hati yang sangat baik. Apakah kamu punya rencana pertempuran? Tanya Bai Shishi. Tidak dibutuhkan. Suruh para penjaga mundur. Aku akan mentraktirmu pertunjukan yang luar biasa. Senyum Long Chen begitu menyeramkan sehingga membuat Bai Shishi merinding. Bab 2022 bermain besar. Instruksi Long Chen mengejutkan semua orang. Saluran ke istana adalah tempat terbaik untuk bertahan. Satu orang bisa memblokir pasukan di sana. Namun, Long Chen ingin mereka masuk secara gratis. Pakar aliansi wanita surga memandang Bai Shishi. Bai Shishi juga mengerutkan kening. Dia bertanya, Apakah kamu memiliki rencana pertempuran yang lebih baik? Itu tidak bisa dihitung sebagai rencana pertempuran. Tapi hanya memblokir jalan tidak ada artinya. Jika kita melakukannya, mungkin kita bisa memblokir banyak nomor mereka. Tapi itu akan datang dengan harga tertentu. Mereka memiliki lebih banyak angka, jadi kita tidak bisa melawan pertempuran gesekan. Selain itu, ada satu orang yang pasti tidak bisa kita blokir. Saya yakin Anda tahu siapa yang saya bicarakan, kata Long Chen. Maksudmu pembunuh dari Bloodkill Hall? Ya, pembunuh itu akan bisa menyelinap melalui medan perang yang kacau semuda ikan berenang di air. Mungkin Anda dan saya tidak takut dengan pembunuhannya, tetapi selain kami berdua, tidak ada yang bisa memblokir pukulan mematikannya yang pasti. Saya, saya ingin mendapatkan keuntungan terbesar dengan harga terkecil. Jadi, saya tidak ingin orang-orang di sisi saya berada dalam bahaya seperti itu, kata Long Chen. Jika kamu begitu takut mati, apa yang bisa kamu capai? Gumam salah satu ahli dari Heaven Family Alliance dengan tenang. Meskipun sunyi, semua orang mendengarnya dengan jelas. Suaranya jelas mengandung jejak penghinaan yang menyebabkan ekspresi Luo Bing dan yang lainnya menjadi jelek. Wanita ini benar-benar mengejek Long Chen karena takut mati. Itu tidak hanya membuat mereka marah, itu juga membuat marah para murid lain yang dibawa Long Chen bersamanya. Meskipun mereka sudah lama tidak berhubungan dengan Long Chen, Long Chen telah memimpin mereka melewati musuh-musuh mereka tanpa satu orang pun di pihak mereka sekarat. Itu mungkin eksistensi yang setara dengan Jendral Surgawi. Pertukarannya dengan Zhao Hu Zheng telah melepaskan kekuatan destruktif yang telah meyakinkan mereka semua tentang kekuatannya. Bagi wanita ini untuk mengatakan bahwa dia takut mati praktis merupakan penghinaan terbesar. Meskipun mereka juga menghormati dan memuja peri Shishi, mereka tetap saja marah. Mereka memelototinya. Bai Shishi juga merasa telah bertindak terlalu jauh, dan hendak menegurnya ketika Long Chen berkata, Kamu benar, aku benar-benar takut mati. Hidupku ini bukan hanya milikku. Itu milik semua saudara dan saudari yang mencintaiku. Saya tahu bahwa jika saya mati, mereka akan sangat sedih sehingga mereka berharap bahwa merekalah yang mati. Kematianku sendiri tidak penting, tetapi menyebabkan begitu banyak rasa sakit pada orang lain akan terlalu egois. Jadi Anda benar, saya takut mati. Meskipun saya juga akan mempertaruhkan hidup saya, saya akan memastikan untuk menurunkan risikonya. Saya menghargai hidup saya, dan saya menghargai hidup orang lain. Jika Anda merasa ini tidak cocok, kita bisa berpisah dan bertarung sendiri. Petik 2 Nada bicara Long Chen Dingin Meskipun tidak ada kemarahan dalam suaranya, semua orang tahu bahwa kata-katanya telah membuatnya tidak senang. Jika kamu merasa bahwa kamu cukup kuat dan tidak takut mati, kamu dapat memblokir jalan itu sendiri, ejek Luoning. Dengan melawan kekuatan 5 kekuatan sendiri, tidakkah kamu akan membuat nama untuk dirimu sendiri? Anda dapat membuktikan kepada semua orang di sini bahwa Anda adalah pahlawan yang tiada taranya. Meskipun dia juga bertarung secara verbal dengan Long Chen, dia belum pernah melihat seseorang yang berani seperti Long Chen. Dia juga marah. Dia tidak peduli siapa orang lain itu. Dia langsung membalas, bahkan tidak memberikan wajah Bai Sishi. Tidakkah dia berpikir bahwa dia adalah seorang? Apakah dia tidak takut mati? Lalu mengapa repot-repot berkelahi dengan orang lain? Dia bisa berjuang sendiri? Wanita itu sangat marah, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Bai Sishi dengan dingin berkata, tutup mulutmu. Mulai sekarang, Anda tidak diizinkan untuk berbicara. Satu kata lagi, dan kamu dikeluarkan dari aliansi Wanita Surga. 2. Meskipun Bai Sishi arogan dan keras kepala, kali ini muridnya itu sudah keterlaluan. Meskipun tidak mengenal Long Chen lama, dia tahu bahwa setiap ahli memiliki harga diri mereka sendiri, terutama seorang ahli seperti Long Chen. Untuk murid ini tiba-tiba menimbulkan masalah dengan sengaja pada saat seperti itu benar-benar tidak punya otak. Ekspresi wanita itu akhirnya berubah. Dia tidak lagi berani mengeluarkan suara. Sebaliknya, dia menemukan bahwa bahkan murid-murid lain dari aliansi Wanita Surga bertindak seolah-olah mereka tidak mengenalnya, seolah-olah mereka juga tersinggung dengan apa yang baru saja dia katakan. Long Chen, maafkan aku. Saya tidak cukup mendisiplinkan murid-murid saya, kata Bai Sishi. Long Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kita harus tetap bekerja sama. Saya juga benar-benar takut mati. Kata-kataku barusan bukanlah hal yang pribadi. Gaya bertarung antara kami berdua berbeda. Mungkin Anda suka menghadapi musuh Anda langsung di jalan sempit untuk pertempuran berani sampai mati. Ini sederhana, langsung, dan cepat. Ini benar-benar metode yang paling cocok untuk hukum kelangsungan hidup dunia abadi. Namun, saya lebih suka mendapatkan keuntungan terbesar dengan harga terendah, untuk mendapatkan kemenangan terbesar dengan korban paling sedikit. Jika Anda mempercayai saya, semoga Anda dapat bekerja sama dengan saya. Jika Anda merasa gaya saya tidak cocok untuk Anda, kita masing-masing dapat berjuang untuk diri kita sendiri. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Bai Sishi saat mereka menunggu keputusannya. Bai Sishi selalu bangga dan menyendiri. Luo Bing dan yang lainnya agak khawatir. Tanpa diduga, Bai Sishi tersenyum. Saya sangat ingin tahu harga terkecil Anda untuk keuntungan terbesar. Perlakukan saja itu sebagai saya mengambil pelajaran. Saya akan meninggalkan Anda untuk mengarahkan pertempuran ini. Petik 2. Perjanjian itu mengejutkan murid-murid aliansi wanita surga. Mereka tidak ingat Bai Sishi pernah bekerja sama dengan orang lain seperti ini, terutama dengan seorang pria. Luo Bing dan yang lainnya bersorak. Long Chen benar-benar kuat. Bahkan Bai Sishi bersedia mendengarkan arahannya. Sekarang mereka benar-benar bisa dikatakan bersatu. Long Chen tersenyum. Dia merasa jauh lebih santai. Jika Bai Sishi menolak untuk bekerja sama, mereka mungkin akan menderita dalam pertempuran yang akan datang ini. Saya sebelumnya merasa bahwa selain menjadi cantik, Anda tidak memiliki poin kuat. Tapi sebenarnya kamu cukup baik. Cara Anda memuji orang cukup istimewa. Hanya sedikit mengada-ada, kata Bai Sishi acuh tak acuh. Dia sudah mati rasa terhadap pujian orang lain. Tapi untuk beberapa alasan, pujian ini memang menyebabkan beberapa fluktuasi kecil di dalam. Seolah-olah mendapatkan pujiannya adalah sesuatu yang pantas untuk disyukuri. Siaoleh, aku memberimu misi penting. Karena perisisi telah setuju untuk bekerja sama, mari kita menjadi besar. Kami akan memusnahkan semua ahli dari lima kekuatan, kata Long Chen dengan kegembiraan yang langka. Dia tidak menyadari bahwa bintik-bintik hitam muncul jauh di dalam matanya. Seolah-olah mata iblis perlahan terbangun. Bab 3023 Kedatangan Bos, katakan saja padaku apa yang ingin kamu atur. Bai Siaoleh menepuk dadanya dengan penuh semangat. Bai Siaoleh tidak pernah diberi pendapat tinggi, dan ayahnya selalu memukulinya. Karena itu, dia mulai merasa rendah diri di dalam. Tetapi sejak dia mulai mengikuti Long Chen, semua orang memandangnya sebagai teman. Tidak ada yang memandang rendah dirinya. Lebih jauh lagi, ketika dia menggunakan kemampuan surgawinya untuk mengangkut semua orang melalui ruang angkasa, tatapan kagum mereka yang tercengang pasti telah memuaskan kesombongannya. Gunakan energi spasialmu untuk meninggalkan tempat ini. Setelah itu, gunakan plat status saya untuk mengumpulkan semua murid akademi di sini, kata Long Chen. Bos, tempat ini terlalu dalam. Energi spasial saya mungkin tidak bisa melewatinya, kata Bai Siaoleh. Kekuatan spasialnya diwarisi dari ibunya. Namun, dia belum membangkitkan bakat terpendamnya dan hanya bisa melakukan gerakan jarak pendek di luar angkasa. Selanjutnya, dengan bumi sebagai penghalang, jangkauannya semakin terbatas. Kamu akan baik-baik saja. Pergi ke arah itu. Ada gua di sana, dan dindingnya tipis. Bos, dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah melewatinya. Long Chen menunjuk. Bai Siaoleh membentuk segel tangan dan merasakannya. Dia terkejut. Bos, bagaimana kamu tahu? Anda menakjubkan. Long Chen tersenyum sedikit. Ini adalah informasi yang diberikan kepadanya oleh Heaven Merging Spirit Stoney. Meskipun dia mengatakan bahwa dia hanya akan membantu Long Chen sekali, selain bertarung, dia bisa membantu karena bantuan Long Chen. Dengan mata penggabungan surga, dia bisa melihat menembus bumi. Siaoleh, setelah semua orang berkumpul, minta mereka mengelilingi pintu masuk. Ketika Anda menerima perintah saya, Anda meluncurkan serangan dan sepenuhnya menutup jalan itu. Saya ingin semua ahli dari lima kekuatan dimakamkan di sini, kata Long Chen. Bai Siaoleh sangat bersemangat. Dia langsung menggunakan kemampuan divine spasialnya dan menghilang. Long Chen menghela nafas di dalam. Memiliki ayah dan ibu yang baik benar-benar penting bagi seorang kultifator. Karena keadaannya, Bai Siaoleh tidak berhasil membangkitkan bakatnya. Tapi dia sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika dia benar-benar membangkitkan kemampuan terpendam itu, dia mungkin bisa menyelinap melalui langit dan bumi dengan hanya sedikit yang mampu menghentikannya. Setelah mendengar bahwa Long Chen ingin mengubur semua ahli dari lima kekuatan di sini, bahkan hati Bai Sisi bergetar. Terlepas dari senyum nakal biasa yang tidak bisa diandalkan sama sekali, Long Chen sangat kejam. Kamu ingin Siaoleh melakukan sesuatu yang begitu besar? Apakah anda tidak khawatir tentang slip-up? Tanya Bai Sisi, menatap Long Chen dengan cermat. Mereka yang bisa mengikutiku harus memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Saya percaya padanya, kata Long Chen. Melihat dia akan terus berdebat, Long Chen tiba-tiba tertawa. Apa? Apakah kamu khawatir tentang sesuatu yang terjadi dengan rencana itu? Atau kau mengkhawatirkannya? Kenapa aku harus mengkhawatirkannya? Dengus Bai Sisi dengan dingin. Long Chen hanya menatapnya sambil tersenyum. Apa yang kamu lihat? Marah Bai Sisi. Tatapannya membuatnya tidak nyaman. Seolah-olah tatapannya bisa melihat melalui jiwa seseorang. Kulitmu bagus, kata Long Chen. Apakah aku membutuhkan pujianmu? Perubahan mendadak ini membuat Bai Sisi sedikit lengah. Wajahnya yang cantik memerah sedikit, dan dia berpaling dari Long Chen. Bai Sisi dingin dan menyendiri, dan dia jarang berinteraksi dengan pria. Perilaku ini bahkan bisa dianggap sebagai ketidaksukaan yang tak bisa dijelaskan bagi pria. Sampai-sampai bahkan pria tampan nomor satu di akademi, Tuan Muda Changchuan, adalah eksistensi yang tidak pernah dia lihat untuk kedua kalinya. Mereka berdua pasti tidak bertukar lebih dari sepuluh kata di akademi. Di dalam akademi cakrawala tinggi, baik pria maupun wanita digulingkan oleh kecantikannya. Kebanyakan pria bahkan tidak mampu berbicara di depannya. Namun, pertama kali dia bertemu Long Chen, dia merasa dia berbeda dari yang lain. Ketika Long Chen pertama kali melihatnya, selain matanya yang sedikit cerah, dia kembali ke ketenangan dengan sangat cepat. Itu adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu, jadi dia menjadi penasaran. Meskipun dia curiga bahwa Long Chen melakukan tindakan seperti itu untuk menariknya, seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa dia benar-benar orang yang aneh. Dia memiliki wanita cantik seperti Luo Bing, Luo Ning, dan Mu Qingyun di sisinya, tapi dia selalu menjaga jarak dari mereka. Banyak orang berasumsi bahwa alasan dia menyeladirinya ke dalam konflik antara keluarga Luo dan keluarga Chu adalah karena hubungan romantis dengan Luo Bing, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa meskipun ada begitu banyak wanita cantik di sampingnya yang juga bergantung padanya, dia bahkan sepertinya tidak mengerti perasaan romantis. Dia terus bertindak riang dan santai. Awalnya, Bai Shishi mengira dia anak nakal yang bodoh, tetapi barusan dia mengatakan bahwa dia memiliki saudara laki-laki dan perempuan berdarah panas yang menunggunya. Itu tidak tampak seperti seseorang yang tidak berpengalaman dengan emosi. Singkatnya, ada banyak bagian misterius pada Long Chen yang membuat Bai Shishi semakin penasaran. Bahkan cara dia berbicara aneh dan sulit untuk dilihat. Terkadang dia bisa membuat marah seseorang dengan satu kata, dan terkadang dia bisa membuat mereka tertawa. Dia adalah sebuah keanehan. Melihat Bai Shishi memerah dari tatapan Long Chen, Luo Bing tersenyum di dalam. Long Chen yang aneh itu adalah sesuatu yang bahkan kecantikan nomor satu di akademi tidak dapat sepenuhnya bertahan. Setelah itu, Long Chen hanya melihat tangannya sendiri seolah-olah dia tidak ada hubungannya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita harus bersiap? Tanya Bai Shishi setelah beberapa saat berlalu. Tidak dibutuhkan. Kita hanya perlu menunggu. Kami akan mengulur waktu sampai Bai Xiaoleh kembali, kata Long Chen. Bagaimana kita akan mengulur waktu? Formasi dan labirin tidak akan bertahan lebih lama. Paling-paling, mereka akan tiba di sini dalam empat jam. Bai Shishi mengerutkan kening. Tidak masalah. Serahkan padaku. Pada saat ini, sisik tipis muncul di atas telapak tangan Long Chen, dan ada bintang yang bersinar di dalam sisik itu. Long Chen diam-diam mengedarkan kekuatan api surgawinya sebagai pemanasan. Bai Shishi berhenti mengganggunya setelah itu. Semua orang kemudian duduk dan mengedarkan kekuatan mereka, memastikan untuk tetap dalam kondisi puncaknya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Seperti yang telah dihitung Bai Shishi, mereka mendengar langkah kaki tepat saat tanda jam keempat tiba. Langkah kaki itu sengaja dilepaskan. Shishi lain ingin Long Chen dan yang lainnya tahu bahwa mereka akan tiba. Bai Shishi, kamu pelacur, keluar dan hadapi kematianmu. Sebuah suara terdengar di dalam istana. Setelah mendengar ini, ekspresi murid-murid aliansi wanita surga menjadi gelap. Suara ini milik Chu Yang. Orang ini, yang seperti anjing setia kepada Bai Shishi, sebenarnya berani mengatakan hal seperti itu di sini. Long Chen memandang Bai Shishi dan melihat tanda emas berputar di matanya. Tampaknya Bai Shishi telah dipukul di tempat yang sakit. Jika niat membunuh ini bocor, mereka akan langsung terekspos. Murka Brahma yang mulia menyebabkan darah abadi menginfeksi sungai berbintang. Mereka yang datang memiliki takdir. Hidup dan mati ditentukan hanya oleh pikiran. Tepat pada saat ini, seluruh istana bergetar. Mulut Long Chen terbuka, tetapi yang keluar adalah suara menakutkan dari heaven merging stone spirit. Bab 3024 berdandan sebagai dewa, memainkan iblis. Begitu Long Chen membuka mulutnya, Bai Shishi dan yang lainnya melompat kaget. Itu sebenarnya suara roh batu penggabung surga. Suaranya mengguncang seluruh istana. Meskipun dia tidak melepaskan tekanan surgawi, hanya suaranya yang cukup mengejutkan. Long Chen sudah lama mendiskusikannya dengan raksasa sehingga yang terakhir akan bekerja sama dengannya. Dan untuk berterima kasih kepada Long Chen atas bantuannya, raksasa itu segera setuju. Akibatnya, bahkan orang-orang Long Chen melompat kaget. Selamat datang. Anda adalah kelompok penjajah ketiga. Tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Saya bisa merasakan aura Brahma yang mulia di tubuh Anda. Masuk, kata Long Chen. Sekelompok orang masuk. Saat mereka masuk, tempat Long Chen disembunyikan tiba-tiba menjadi transparan. Bai Shishi dan yang lainnya kemudian melompat kaget, berpikir bahwa orang-orang itu sekarang bisa melihat mereka. Namun, ini sebenarnya adalah roh batu penggabung surga yang berbagi visinya dengan mereka, memungkinkan mereka untuk melihat apa yang terjadi di luar, sementara orang-orang itu tidak dapat melihat mereka. Sekelompok orang itu masuk dengan ekspresi tercengang. Mereka melihat sekeliling dengan gugup, berusaha menemukan sumber suara itu. Perhatian mereka kemudian mendarat di mayat-mayat di tanah. Di antara kelompok itu, Long Chen melihat beberapa sosok. Dia melihat Cuyang, Zhao Hu Zheng, Si E Tianyu, serta Lu Cunyang yang berwajah persegi dari gereja Sembilan Kuali yang telah dipukuli Bai Shishi terakhir kali. Dia juga melihat dua wajah baru lainnya, satu pria dan satu wanita. Pria itu ramping seperti sebatang bambu. Sepertinya dia kekurangan daging di tulangnya. Bahkan ketika dia berjalan, seolah-olah embusan angin akan menerbangkannya. Dia seperti mayat yang bergerak. Tidak hanya tubuhnya yang aneh, tetapi wajahnya juga jelek. Wajahnya penuh bopeng, seperti roti kukus yang ditaburi biji wijen. Dia memiliki mata segitiga dan gigi besar. Itu adalah wajah yang membuat orang tidak ingin melihat kedua kalinya. Adapun wanita itu, dia tinggi dengan rambut panjang dan memiliki tongkat kayu di tangannya. Awalnya, dia hanya bisa dianggap rata-rata dalam penampilan, tetapi berdiri di samping pria itu, dia tampak jauh lebih cemerlang. Long Chen tersenyum tipis. Pria itu adalah ahli nomor satu Amethyst Heart Island, Lu Zihau. Adapun wanita itu, dia adalah cucu dari pemimpin kota Bulan Perak, ahli nomor satu dari generasi junior kota Bulan Perak, orang yang menyebut dirinya periterate cantik, Zen Meilian. Zhao Wu Zheng dari Golden Belgate, Si Etianyu dari Clear River Palace, Lu Chunyang dari Nine Cauldron Church, Lu Zihau dari Amethyst Heart Island, Zen Meilian dari Silver Moon City. Tokoh teratas dari lima kekuatan semuanya telah berkumpul. Junior yang bodoh, kamu berani bersembunyi di depan tuan ini. Apakah anda mencari kematian? Tuntut Long Chen dengan dingin. Ruang terpelintir. Pakar berjubah hitam dari Blood Kill Hall mengungkapkan dirinya dan buru-buru membungkuk. Junior itu bodoh. Mohon maafkan pelanggaran ini. Zhao Wu Zheng dan yang lainnya gemetar ketakutan. Mereka melihat mayat menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan suara roh batu penggabung surga membuat mereka gemetar. Kali ini, akhirnya ia menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari mayat. Sebaliknya, itu berasal dari patung raksasa itu. Tuan ini telah berjaga di sini selama ribuan tahun. Saya tidak berharap pengikut Divine Venerate datang. Bagus sangat bagus. Long Chen sangat senang dengan keadaan gemetar mereka. Roh batu penggabung surga benar-benar keberadaan yang nyaman untuk dimiliki. Senior, Anda mengatakan bahwa kami adalah kelompok penjajah ketiga. Apa yang terjadi dengan dua kelompok sebelumnya? Memeriksa Cu Yang dengan hati-hati. Long Chen memandang Cu Yang dan hatinya mengepal. Dia pasti melihat jejak raguan di matanya. Sepertinya dia tidak kaget seperti yang lain. Apakah dia tahu sesuatu? Dia menjawab, mereka sudah dieksekusi oleh Tuan ini. Dieksekusi, Zhao Wu Zheng dan yang lainnya tercengang. Long Chen dengan acu-ta'acu berkata, Tuan ini telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk memusnahkan para murid yang kembali ke sekte sungai berbintang untuk mencari harta karun. Jika saya tidak melihat bahwa Anda memiliki aura Dewa Brahma di sekitar banyak dari mereka, saya sudah lama membunuh Anda. Dewa Brahma adalah eksistensi tertinggi bahkan di antara para dewa. Tidak ada yang tahu berapa usianya. Namun, Long Chen merasa bahwa sekte sungai berbintang kemungkinan besar terlibat oleh hubungannya dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan yang mengakibatkan kehancurannya. Meskipun dia tidak bisa mengatakan apa-apa dengan pasti, Cu Yang dan yang lainnya adalah pengikut Dewa Brahma. Bagi Long Chen untuk berpura-pura menjadi salah satu bawahan Dewa Brahma akan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Senior, apakah mayat Bai Shishi masih ada? Memeriksa Cu Yang lagi. Kamu berbicara tentang gadis berjubah putih dengan energi logam itu. Yang cantik, tanya Long Chen. Ya, ya, dia. Apakah Anda masih memiliki mayatnya? Yang mulia memerintahkan kami untuk membunuhnya. Kita perlu membawa kembali mayatnya, kata Cu Yang buru-buru. Long Chen menggosok rahangnya dan tersenyum. Gadis itu cukup cantik. Tuan ini mungkin adalah tubuh spiritual, tapi aku menyukainya. Aku menginginkannya sebagai gadis pelayan. Ah. Long Chen tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pinggangnya, dan sebuah tangan mencubitnya dengan kejam. Tangan itu terlihat lemah namun sekeras besi. Dia hampir berteriak. Bai Shishi memelototi Long Chen dan menolak untuk melepaskannya. Jelas, dia tidak akan mengizinkannya untuk terus berbicara omong kosong. Siapa yang tahu apakah dia akan mengatakan sesuatu yang lebih buruk? Long Chen buru-buru mengangkat tangannya menyerah dan menelan teriakannya. Ah. Sayang sekali, tapi gadis itu terlalu keras kepala dan menolak untuk menyerah. Aku hanya bisa membunuhnya bersama yang lain. Dia sudah berubah menjadi debu. Baru saat itulah Bai Shishi menarik kembali tangannya. Long Chen memeriksa pinggangnya dan melihat bahwa tempat yang dia cubit sudah berwarna ungu. Dia memelototinya. Terlepas dari tubuh fisiknya yang tangguh, tubuh yang tidak akan kalah dengan item spirit ini masih berubah menjadi kondisi ini. Teknik Bai Shishi benar-benar kejam. Bai Shishi melirik ke samping pada tatapan marah Long Chen dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bagaimana dengan yang disebut Long Chen? Tanya Cu Yang. Apakah kamu idiot? Bagaimana saya tahu yang mana Long Chen? Aku sudah bilang aku membunuh mereka semua. Apakah kamu tuli? Atau apakah Anda ingin Tuhan ini membunuh Anda bersama mereka? Raung Long Chen. Raungan ini mengguncang seluruh istana. Cu Yang dan yang lainnya gemetar dan tersandung dan darah menyembur keluar dari telinga mereka. Wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka masih belum jelas tentang apa keberadaan ini. Tampaknya itu adalah sosok yang menakutkan dengan hubungan yang mendalam dengan Dewa Brahma. Tetapi mengapa keberadaan ini tiba-tiba melepaskan amarah yang meledak-ledak pada mereka? Melihat Long Chen marah dan para ahli di luar gemetar, Bai Shishi menutup mulutnya dan tertawa tanpa suara. Bahkan Luo Bing dan yang lainnya gemetar. Saraf mereka sebelumnya menghilang. Sekelompok orang bodoh. Jika Anda bukan pengikut Divine Venerate Brahma, Tuhan ini akan membunuh Anda alih-alih meninggalkan Heaven Merging Divine Elixir kepada Anda, marah Long Chen. Elixir penggabungan surgawi, Cu Yang dan yang lainnya terkejut. Datang ke sini. Tuhan ini akan memberkati Anda dengan ramuan surgawi. Petik 2. Long Chen memberi isyarat agar Bai Shishi dan yang lainnya berbalik. Awalnya mereka tidak mengerti, tetapi ketika mereka melihatnya mulai membuka celananya, mereka langsung memerah dan melarikan diri sejauh mungkin. Fulgar ini, Bai Shishi mengutuk di dalam. Tetapi pada saat yang sama, dia secara mengejutkan merasakan simpati yang sangat besar untuk Zhao Wu Zheng dan yang lainnya. Bab 3025 minum saat panas. Mendengar bahwa keberadaan yang menakutkan ini menganugerahkan mereka dengan Heaven Merging Divine Elixir, Cu Yang dan yang lainnya sangat gembira. Mereka semua bersujud ke arah patung itu, menunggu patung itu jatuh. Tepat pada saat ini, dari sana tangan patung itu dirapatkan dalam segel, tetesan cairan kuning tua perlahan jatuh. Cairan ini memancarkan aroma obat yang kuat. Setelah melihat ini, Zhao Wu Zheng dan yang lainnya buru-buru menerimanya dengan tangan mereka. Setiap orang mendapat 10 tetes. Jangan memperebutkannya, gemuruh Longchen saat dia mengencangkan ikat pinggangnya sekali lagi. Dia menendang bola obat di depannya ke depan. Ada lubang kecil di depan Longchen yang mengarah ke tangan patung itu. Ini adalah patung batu, dan roh batu penggabung surga dengan mudah mampu mengubah bentuknya. Tak perlu dikatakan bahwa roh batu penggabung surga benar-benar mendengarkan Longchen. Mendengar bahwa mereka mendapatkan 10 tetes, Chuyang dan yang lainnya senang. Mereka mengeluarkan botol giyok untuk menyimpannya. Namun kenyataannya, setiap orang akhirnya mendapatkan lebih dari 30 tetes. Terima kasih banyak, senior yang hebat. Teriak Chuyang. Tidak perlu terima kasih. Saya adalah salah satu bawahan yang mulia. Jenderal Surgawi Huyu. Heaven Merging Divine Elixir ini adalah sesuatu yang kuringkas dari esensi dunia dengan keberuntungan Karma Sekte Sterry River. Ia memiliki kekuatan maha kuasa untuk membawa Anda lebih dekat ke surga. Itu dapat memberi kehidupan orang mati, memperpanjang umur panjang Anda, memeliharai dan memperkuat yang, mengaktifkan semua meridian Anda. Petik 2. Ini jelas kencingnya dicampur dengan beberapa bubuk obat. Mendengar dia menyebutnya sebagai obat mujarab surgawi yang maha kuasa, Baishishi dan yang lainnya hampir tidak bisa menahan tawa mereka. Pertemuan kita adalah takdir. Saat kami bekerja untuk yang mulia, tidak perlu bersikap sopan. Minumlah selagi panas, desak longchen. Sementara panas, cu yang dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti apa artinya itu, tetapi mereka meminum ramuan surgawi. Ketika mereka meminumnya, ekspresi mereka berkedut. Mereka mengerutkan kening. Rasa itu agak aneh. Mereka saling melirik, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ramuan surgawi akan mengaktifkan bakat terpendam Anda selama satu jam berikutnya dan menyegarkan semangat, esensi, dan ki Anda. Persiapkan diri Anda untuk menyerang kemacetan Anda. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, Anda akan naik setidaknya tiga level, kata Longchen. Mendengar bahwa itu memiliki efek yang mengerikan, Cuyang dan yang lainnya segera duduk bersila dan bersiap untuk menyambut efek obat. Melihat mereka bertindak sangat serius, Zhongling dan yang lainnya hampir tidak bisa menahan diri. Mereka menutup mulut mereka dengan tangan, menolak untuk melepaskan tawa mereka. Bai Shishi menatap punggung Longchen tanpa berkata-kata, Orang ini praktis adalah iblis. Dia benar-benar jahat. Jika Cuyang dan yang lainnya menyadari apa yang terjadi, mereka mungkin akan menjadi gila. Ini bahkan lebih buruk daripada membunuh mereka. Namun, bahkan setelah satu jam berlalu, efek obatnya tidak muncul. Itu tidak muncul bahkan setelah dua jam. Setelah enam jam, Cuyang dan yang lainnya merasa ada yang pergi. Tetapi tepat pada saat itu, piring batu giok di pinggang Longchen bergetar. Longchen tersenyum. Bai Xiaole telah tiba. Baik, sepertinya ramuan suci itu terkait dengan keberuntungan karma sekte sungai berbintang. Terlalu banyak waktu telah berlalu, jadi efeknya kurang. Tapi tuan ini tidak akan egois denganmu. Saya akan memberi anda semua obat mujarab surgawi ini. Jika masih tidak ada efek, maka tuan ini juga tidak memiliki apa-apa lagi. Petik dua. Longchen melambaikan tangannya ke Likai dan yang lainnya. Semua pria segera berlari. Bai Xi Xi dan yang lainnya buru-buru berbalik. Adapun sisanya, mereka tahu tanpa melihat. Ramuan suci mengalir keluar seperti sungai kecil, jatuh dari patung. Bau busuk menyebar ke seluruh alun-alun. Chu Yang dan yang lainnya tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ramuan surgawi ini tidak memiliki aroma obat. Mereka mendonga untuk melihat bahwa patung itu berangsur-angsur menjadi jelas. Kemudian mereka melihat senyum cerah Longchen yang tampak seperti diberkati oleh surga. Longchen. Chu Yang meraung marah. Zhao Wu Zheng, Xie Tianyu, Lu Chu Nyang, Zhen Meilian, Lu Zihau, dan pembunuh-aula pembunuh darah itu semuanya meledak dengan niat membunuh. Sekarang apakah ada cukup obatmu jarab surgawi? Tanya Longchen. Kali ini, itu adalah suaranya sendiri. Longchen, aku akan mencabik-cabikmu. Zhao Wu Zheng meraung dan menembak ke udara, melepaskan pukulan ke patung itu. Ledakan. Patung itu meledak. Setelah kehilangan mural dan formasi pertahanannya sendiri kehabisan energi, ia kehilangan kekuatan pertahanannya. Wajah Chu Yang dan yang lainnya berkerut. Mereka telah meminum ramuan suci itu. Jika berita itu menyebar, maka mereka tidak perlu melanjutkan hidup. Mati. Lucu Yang mengeluarkan palu perang dan menghancurkannya di Longchen. Kronenya menyala, memancarkan tekanan yang mengejutkan. Ini adalah item surgawi yang menakutkan. Para ahli lainnya juga menagih. Mereka merasa seperti menjadi gila. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka ditipu oleh Longchen. Itu karena mereka semua adalah pengikut Dewa Brahma. Sekte sungai berbintang dan kehancuran dunia ini terkait dengan Dewa Brahma. Kekuatan mereka tahu sedikit tentang sejarah Tanah Abadi Jialin. Meskipun mereka tidak tahu cerita lengkapnya, mereka mungkin tahu bahwa sekte sungai berbintang dihancurkan karena perintah Dewa Brahma. Selanjutnya, kesan pertama adalah yang terkuat. Longchen telah menggunakan suara Heaven Merging Stoney Spirit untuk mengintimidasi mereka. Mereka benar-benar berpikir bahwa beberapa keberadaan yang menakutkan telah ditinggalkan di sini untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang tersesat dari sekte yang kembali. Suara Heaven Merging Stoney Spirit khususnya begitu kuat sehingga rasanya tekanan itu dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Itulah mengapa mereka bahkan tidak menganggap bahwa itu adalah penipu. Mereka tidak meragukan obat mujarab surgawi itu sama sekali ketika jatuh. Mereka langsung meminumnya. Sekarang kebenaran terungkap. Semua orang keluar dan membantai mereka. Raung Si Etianyu, murid yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari lorong. Cu yang melambaikan tangannya, dan tasbi di pergelangan tangannya bersinar. Mayat-mayat di seluruh istana menghilang seolah-olah mereka telah disucikan. Wong Chen terkejut. Dia melihat tasbih. Dia melihat sosok diukir di dalamnya. Itu adalah Valendainite. Ini adalah bukti lebih lanjut. Mungkin Raja Iblis ini adalah bawahan Dewa Brahma atau bawahan Valendainite. Jika tidak, dengan kekuatan Cu yang, tidak mungkin dia berani menyentuh mayat-mayat itu. Setelah mayat-mayat itu menghilang, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari lima kekuatan memenuhi istana. Murid-murid aliansi wanita surga serta murid-murid yang dipimpin oleh Luo Bing dan Mu Qingyun menyerbu. Ini adalah misi yang diberikan Long Chen kepada mereka. Mereka hanya perlu menangani ekstra itu. Sisanya diserahkan padanya dan Bai Shishi. Long Chen dan Bai Shishi berhadapan dengan tujuh ahli itu. Serangan Lucu Nyang adalah yang pertama tiba. Warhamernya menabrak Long Chen. Serangan ini mengandung semua niat membunuh dan kebencian Lucu Nyang. Kebenciannya pada Long Chen telah mencapai tingkat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kenapa mengganggu? Saya memberi Anda obat mujarab surgawi saya, tetapi Anda bahkan tidak berterima kasih. Sungguh celaka yang tidak tahu berterima kasih. Long Chen menghela nafas dan mengangkat tangannya dengan polos. Ledakan. Sebuah pedang emas mengenai palu perang Lucu Nyang. Bai Shishi lah yang memblokirnya. Seluruh istana bergetar karena pertukaran itu. Debu jatuh dari atap seolah-olah istana bisa runtuh kapan saja. Bahkan seorang jenderal yang kalah berani bertindak keras. Mari kita bertempur sampai mati di sini. Jubah putih Bai Shishi berkibar. Pedang di tangan, rune emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekelilingnya. Dia seperti dewi perang emas, mulia dan tak tersentuh. Bab 3026 tidak ada lagi keraguan-raguan. Bai Shishi langsung mengirim Lu Yun Chang terbang. Mereka berdua telah bertukar pukulan sebelum ini. Saat itu, bahkan saat menahan, Bai Shishi berhasil memaksa Lu Yun Chang melarikan diri dengan menyedihkan. Sekarang dia tidak lagi memiliki keraguan, Lu Yun Chang langsung terluka dan bintang-bintang berputar di matanya. Dia hampir batuk darah. Bunuh dia bersama, Lu Yun Chang meraung. Pada saat yang sama, rune menyala di sekujur tubuhnya, dan bumi bergetar. Energi bumi mengalir ke arahnya. Saat dia bersiap untuk melepaskan salah satu jurus pamungkasnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Hal yang sama berlaku untuk Zhao Hu Zheng, Xie Tianyu, Zhen Meilian, dan Lu Zihau. Pelat di pinggang mereka semua berkedip dengan cepat. Itu adalah sinyal marah bahaya, dan itu berarti bahwa murid-murid mereka saat ini menghadapi serangan yang mengerikan, dan situasinya sangat serius. Anda, Zhao Hu Zheng menatap kaget dan marah pada Long Chen yang senang. Kamu ingin menjebak kami seperti kura-kura. Saya kira Anda tidak berharap menjadi kura-kura yang terperangkap, kata Long Chen. Bai Xiaole telah bergerak. Ratusan ribu murid Akademi Cakrawala Tinggi sedang memusnahkan murid dari lima kekuatan yang tersisa untuk menjaga jalan kembali. Setelah Zhao Hu Zheng menemukan jalan ke tempat ini, untuk menghemat waktu, semua murid mereka juga bergegas masuk dan memeriksa beberapa garpu untuk menemukan Bai Shishi secepat mungkin, serta menemukan harta yang tertinggal. Dengan lima kekuatan berkumpul di sini bersama dengan pembunuh tertinggi dari Blood Kill Hall, mereka sudah lama memandang Long Chen dan Bai Shishi sebagai mangsa yang terperangkap. Oleh karena itu, mereka hanya meninggalkan beberapa ribu murid di pintu masuk jalur. Dengan lebih dari 500 ribu murid, pihak Bai Xiaole langsung menyapu bersih para penjaga. Mereka kemudian memasuki jalan setapak, mendatangkan malapetaka pada murid-murid mereka. Dengan energi spasial Bai Xiaole, dia dapat dengan jelas merasakan posisi musuhnya, sehingga sistem gua menjadi tempat berburunya. Selain itu, karena pintu keluar diblokir, tidak ada tempat bagi mereka untuk lari. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari sisi ini juga. Murid-murid aliansi wanita surga, serta orang-orang Muking Yun dan Luo Bing menyerbu keluar dan masuk ke lorong. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Pakar lima kekuatan terkejut, tanpa ragu-ragu, mereka menyerbu menuju pintu keluar. Jika orang-orang ini berhasil mencapai pintu keluar, bukankah semua murid mereka di dalam sistem gua akan dikelilingi. Saat mereka melewati pintu keluar, bola emas raksasa meledak, menutup pintu keluar. Itu melepaskan akar yang tak terhitung jumlahnya yang tenggelam ke bumi, benar-benar menyegel jalan. Pakar lima kekuatan terkejut, bola emas ini jelas merupakan teknik Bai Xia Xiaolei. Tampaknya semuanya telah direncanakan. Dengan pintu keluar yang disegel, senyum santai muncul di wajah Longchen. Tepat pada saat itu, secepat kilat, Zhao Wuzeng melepaskan pukulan ke Longchen. Zhao Wuzeng membenci Longchen sampai ke tulang. Dia, jenius surgawi yang tak tertandingi dari gerbang lonceng emas, sebenarnya telah meminum air kencing orang lain. Rasa malu itu tidak bisa dibiarkan menyebar keluar. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membunuh semua orang di sini untuk menutupi rasa malu itu. Longchen tersenyum dengan giginya. Sepertinya ramuan suci itu efektif. Bahkan wajahmu menjadi kuning. Mati. Zhao Wuzeng meraung marah. Seolah-olah semua kebenciannya terkonsentrasi di dalam tinjunya. Longchen juga melepaskan tinjunya, dan setitik cahaya muncul di atasnya. Mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Seluruh lengannya bersinar seperti naga berbintang. Ledakan. Kedua tinju mereka bertabrakan, menyebabkan seluruh istana bergetar. Akibatnya, atap mulai runtuh, dan potongan-potongan raksasa jatuh. Angin astral meletus secara eksplosif dari kedua kepalan tangan mereka, seperti bilah yang merobek tanah di sekitar mereka. Terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri. Kali ini, aku akan menghancurkanmu. Fena berdenyut di dahi Zhao Wuzeng. Pada saat ini, baju besi yang menutupi tinjunya tiba-tiba meledak dan kekuatan besar melonjak dengan cepat. Setelah itu, orang-orang terkejut menemukan bahwa pembuluh darah di lengan Zhao Wuzeng membengkak. Lengannya semakin tebal, sementara pembuluh itu seperti ular yang menggeliat di bawah kulitnya. Saat kekuatannya naik, istana bergidik bahkan lebih berbahaya. Semakin banyak potongan atap yang jatuh. Pada saat yang sama, para ahli dari lima kekuatan yang telah memasuki ruangan ini diterpa angin astral. Mereka terpaksa bersembunyi di balik bongkahan batu raksasa itu. Ini adalah istana dewa dari sekte sungai berbintang, dan dibangun menggunakan bahan abadi terbaik. Meskipun formasi telah lama menyedot esensi surgawi mereka, berat dan kekerasan mereka masih mengejutkan. Mungkin bongkahan batu seukuran kepalan tangan bisa berbobot ribuan ton. Saat bongkahan raksasa jatuh seperti meteorit, para murid ini terpaksa melarikan diri dari persembunyian mereka, hanya untuk diterpa angin astral. Beberapa tewas dalam kekacauan yang dihasilkan. Pertarungan Longchen dan Zhao Wuzeng berlanjut. Sementara itu, yang lain menjadi melihat ini. Rencana awal mereka adalah menargetkan Bai Sishi bersama. Tetapi jika mereka bergabung juga, kekacauan yang menghancurkan istana akan menjamin bahwa ratusan ribu murid yang mereka bawa ke ruangan ini akan binasa. Orang-orang ini adalah elit mereka. Beberapa adalah anggota keluarga mereka, jadi mereka tidak bisa tidak peduli dengan mereka. Pelacur, apakah Akademi Cakrawala Tinggimu hanya mampu memainkan skema jahat? Tuntut Zen Melian dari kota Silvermoon. Begitu Zen Melian melihat Bai Sishi, dia dipenuhi dengan kecemburuan. Dibandingkan dengan Bai Sishi, dia seperti katak. Semuanya jelas telah direncanakan oleh Bai Sishi dan Long Chen. Sementara mereka berdua menarik perhatian semua orang, yang lain berpura-pura bersiap untuk pertempuran, hanya untuk tiba-tiba menyerbu melalui pintu keluar dan menyegelnya di belakang mereka. Sekarang semua murid yang dibawa oleh lima kekuatan itu terperangkap di sini. Bahkan Zhao Huzeng dan yang lainnya akan membutuhkan waktu untuk membuka segel Bai Sishi. Selanjutnya, Bai Sishi dan Long Chen tidak akan hanya menunggu mereka memecahkannya. Jika mereka ingin melakukannya, mereka harus menghentikan mereka berdua terlebih dahulu. Namun, begitu mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, istana ini akan menjadi tanah kematian. Selain beberapa dari mereka, yang lain akan dibunuh. Skema ini benar-benar jahat. Biasanya, Bai Sishi akan segera menyerang Zen Melian, tapi hari ini, suasana hatinya sangat baik. Alih-alih marah, dia merasakan sedikit simpati. Dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang skema jahat Long Chen. Meskipun tampak ceroboh, setiap gerakan acak darinya bisa menipu orang sampai mati. Pelacur, kenapa kamu tidak berbicara? Apakah Anda tahu bahwa Anda memalukan dan karenanya tidak memiliki kata-kata? Marah Zen Melian. Bai Sishi menggelengkan kepalanya. Seseorang yang telah meminum air kencing pria tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Anda, wajah Zen Melian berkerut, dan cahaya berbisa muncul di matanya. Dia kemudian mengulurkan tangan di belakangnya. Ledakan. Tepat pada saat ini, angin astral paling ganas sejauh ini mengguncang seluruh istana. Bahkan Bai Sishi dan yang lainnya terhempas kembali. Ada pun murid-murid lain dari lima kekuatan, cukup banyak yang langsung terbunuh. Ketika Bai Sishi terpaksa mundur, entah dari mana, dia tiba-tiba menebas pedang emasnya di belakangnya. Sebuah sosok terpotong menjadi dua, Kill Hall. Dia benar-benar terkejut. Dengan dia tersembunyi di luar angkasa, seharusnya tidak ada yang bisa merasakannya. Tidak memberinya kesempatan, pedang Bai Sishi melepaskan ledakan cahaya kemasan, memotongnya menjadi potongan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Haha, bagus sekali. Sekarang orang ini sudah mati, tidak ada lagi keraguan. Kita bisa bertarung dengan bebas. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan. Rambutnya kemudian berkibar liar, dan sisik perak menutupi seluruh tubuhnya. Saat bintang-bintang di dalam skala itu berputar, aura yang menyebabkan sembilan langit berguncang naik. Bab 3027 akhirnya ventilasi. Sisik menutupi seluruh tubuh Long Chen. Sebuah bintang bersinar di setiap skala, dan setiap bintang memiliki nyala api yang menyala di atasnya. Saat ini, cahaya surgawi memenuhi istana, dan langit dan bumi bergemuruh. Kekuatan api surgawi yang mengerikan. Bai Sishi menatap Long Chen dengan kaget. Dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar energi api surgawi seseorang menyala dari permukaan tubuh mereka. Bagaimanapun, pembudidaya normal memiliki api surgawi mereka di dantian mereka. Kekuatannya dilepaskan dari dalam untuk menjamin bahwa itu tidak bocor dan menghilang begitu saja di dunia luar. Jika dilepaskan di luar tubuh, sebagian besar kekuatan itu akan menghilang begitu saja kembali ke langit dan bumi tanpa ada gunanya sama sekali. Ledakan yang menentang Long Chen, Zhao Hu Zheng, dipaksa semakin jauh ke belakang oleh kekuatan yang luar biasa ini. Selain itu, seluruh istana mulai retak dan menyebar semakin jauh. Saat kekuatan ledakan Long Chen merajalela, istana mulai membengkak. Tidak. Para ahli dari lima kekuatan di dalam istana ngeri. Aura Long Chen terus meningkat dan mereka merasa seperti dihancurkan oleh kekuatan itu. Mereka ditekan ke dinding batu, tidak bisa bergerak. Kekuatan besar itu seperti kaki raksasa yang menekan tubuh semut. Para ahli itu berteriak ketakutan tetapi tidak dapat mengubah nasib mereka. Mereka kemudian hancur berkeping-keping. Hanya beberapa yang lebih kuat yang masih bisa bertahan, tapi sepertinya mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Zhao Wu Zheng, Xie Tianyu, Chu Yang, dan yang lainnya terkejut. Kekuatan Long Chen jauh melebihi harapan mereka. Adapun pihak mereka, pembunuh yang menakutkan itu dengan mudah dikirim oleh Bai Shishi. Mereka tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Harus diketahui bahwa selama pembunuh itu hadir, mereka dapat dengan mudah menghindari dibunuh oleh Bai Shishi. Kehadirannya akan selalu menjadi kekhawatiran baginya. Namun, rencana mereka telah dilihat oleh Long Chen. Dia juga mengakui pembunuh itu sebagai ancaman terbesar di antara mereka. Apakah itu Long Chen atau Bai Shishi? Jika mereka harus memfokuskan semua kekuatan mereka pada musuh mereka, maka upaya pembunuhan cepat dapat dengan mudah memberi mereka cedera serius atau bahkan membunuh mereka secara langsung. Jika mereka harus waspada terhadap si pembunuh, maka mereka tidak bisa memfokuskan semua kekuatan mereka untuk melawan yang lain. Menghadapi begitu banyak ahli yang kuat, mereka pasti akan sangat dirugikan. Itulah mengapa si pembunuh adalah prioritas pertama Long Chen. Ketika Long Chen memberi mereka obat mujarab surgawi, bubuk obat yang dia gunakan tidak mengandung racun. Sebaliknya, itu akan membuat seseorang tidak bisa disembunyikan. Itu bisa dianggap sebagai tanda. Dia telah memberitahu Bai Shishi tentang tanda khusus ini. Dengan begitu, dia bisa secara akurat mengetahui di mana pembunuh itu berada. Pembunuh itu telah menyembunyikan dirinya kembali di luar angkasa setelah Long Chen mengungkapkan dirinya. Namun, orang yang menyedihkan itu tidak menyadari bahwa setiap gerakannya berada di bawah tatapan Bai Shishi. Tujuan awalnya adalah untuk membunuh Bai Shishi, tetapi setelah meminum ramuan suci, kemarahannya membuatnya mengubah targetnya menjadi Long Chen. Oleh karena itu, ketika Long Chen bersaing dalam hal kekuatan dengan Zhao Hu Zheng, dia dengan sengaja memberi pembunuh itu kesempatan yang baik. Dia melepaskan kekuatan ledakan yang meledakan Bai Shishi dan yang lainnya. Ketika Bai Shishi terlempar ke belakang tepat di dekatnya, dengan kesempatan yang begitu bagus, dia segera menyelinap ke arahnya. Namun, saat pikiran itu terbentuk, pedang Bai Shishi memotongnya menjadi dua. Pembunuh yang menyedihkan ini, seorang ahli tertinggi, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang atau bahkan melaporkan namanya. Dia dibunuh seperti orang yang lewat secara acak. Seberapa cemberut yang harus dia rasakan. Tanpa pembunuh itu, jika mereka ingin membunuh Long Chen dan Bai Shishi, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan nyata. Namun, kekuatan penuh Long Chen melepaskan gelombang ki yang membuat mereka tidak mungkin mendekatinya. Adapun murid-murid mereka yang lain, mereka sedang dihancurkan. Jika mereka berlima menambahkan kekuatan penuh mereka juga, selain mereka, semua orang di ruangan ini akan dihancurkan sampai mati. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus melepaskan kekuatan penuh kita dan membunuh Bai Shishi dan Long Chen secepat mungkin. Orang-orang di dalam sistem gua dibunuh oleh mereka. Apakah Anda berencana menyelamatkan orang-orang ini di sini, atau jutaan orang di dalam sistem gua? Pikirkan dengan bijak, teriak Cuyang. Mereka telah membawa beberapa ratus ribu orang ke dalam istana, tetapi hanya 80 ribu dari mereka yang masih bertahan. Tetapi dalam sistem gua, jutaan murid mengirimi mereka sinyal marah bahaya. Kami tidak bisa terlalu peduli. Bunuh mereka, kita tidak bisa dipimpin oleh hidung mereka. Zhao Wuzeng mengatupkan giginya dan menyerbu ke depan. Kidarahnya menyala sepenuhnya, membentuk kabut darah di sekelilingnya. Raungan marah bergema di seluruh istana. Itu seperti binatang purba yang terbangun. Tekanan berat yang dipancarkan oleh Zhao Wuzeng langsung berlipat ganda. Akibatnya, begitu dia bentrok dengan Long Chen, murid-murid lain dari lima kekuatan putus asa. Di bawah kedua tekanan mereka, puluhan ribu dari mereka langsung meledak. Long Chen, hadapi kematianmu. Ruang ini terlalu kecil, dan para murid ini tidak punya tempat untuk pergi. Di antara para murid yang baru saja diratakan adalah beberapa kerabat Zhao Wuzeng serta bawahannya yang paling terpercaya. Tapi dia tidak bisa melindungi mereka, jadi dia hanya bisa menempatkan semua kebencian ini pada Long Chen. Gelombang suara yang menusuk telinga meledak. Itu seperti palu surgawi yang baru saja menabrak Long Chen. Melawanmu saja, Long Chen mencibir. Seluruh tubuhnya bersinar seolah-olah dia dilindungi oleh armor pertempuran astral. Dengan sisik naga, dia sekarang sudah mampu mengendalikan api surgawi dari bintang-bintangnya. Namun, bertentangan dengan yang lain, sebagian besar kekuatannya bocor di udara. Itu bukan masalah kontrol. Itu sengaja dilakukan karena bahkan dengan sisik naganya, dia tidak bisa menahan kekuatan penuh dari 108 ribu bintang astralnya. Dia harus membuang sebagian untuk menjamin bahwa dia tidak akan terluka sendiri. Lain, jika kekuatan itu terkunci di dalam dirinya, dia khawatir tubuhnya sendiri akan meledak. Meskipun begitu, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mereka yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dia melepaskan pukulan yang kuat, tinjunya ditutupi dengan cahaya astral. Bahkan ruang runtuh di depan pukulan ini. Ledakan. Ruang hancur dari kekuatan besar dan istana runtuh. Debu dan asap meletus, bahkan bumi pun tercabik-cabik. Sosok Bai Shishi, Sietianyu, Chuyang, Lu Yunchang, Zen Mei Lian, dan Lu Zihau keluar dari debu. Chuyang dan yang lainnya terkejut. Adapun Bai Shishi, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Long Chen begitu kuat. Tekanan yang dia alami sekarang sangat berkurang. Keduanya bersama sudah cukup untuk melawan mereka berenam. Hahaha. Long Chen berdiri di udara, tertawa. Cahaya astral bersinar dari seluruh tubuhnya, dan dia seperti dewa perang surgawi. Aku sudah lama tertahan, tapi akhirnya aku bisa melampiaskannya. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menulis bagian kebangkitan Bos Long San. Bab 3028 pemanggilan garis darah. Emosi yang telah lama ditekan Long Chen meletus bersama dengan kekuatannya. Perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak bisa melepaskannya terasa menyesakan. Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sekarang dia telah mendapatkan wawasan dari Steri River Sage, dia menggunakan sisik naganya sebagai penyangganya. Sebagian dari kekuatannya menghilang di luar, sementara sebagian tetap di dalam. Sekarang dia akhirnya mampu bertarung dengan kekuatan alam di Fine Flame. Membual tak tahu malu, kamu hanya cocok untuk membawa sepatuku. Zhao Wuzeng meraung. Saat istana runtuh, para murid di dalamnya langsung terbunuh. Karenanya, dia tidak lagi memiliki keraguan. Dengan raungan seperti binatang, dia menyerang Long Chen. Kamu hanya cocok untuk minum air kencingku, kata Long Chen dengan jijik. Dia masih tenggelam dalam perasaan indah mengendalikan kekuatan bintang-bintangnya. Persetan denganmu, Zhao Wuzeng mengeluarkan serangkaian kutukan, dan wajahnya berkerut karena marah. Begitu banyak pembulu darah muncul di dahinya sehingga rekan-rekannya khawatir kepalanya akan tiba-tiba meledak. Raungan seperti binatang buas Zhao Wuzeng menyebabkan gambar ilusi raksasa muncul di belakangnya. Itu tidak jelas, tetapi dipenuhi dengan aura binatang buas kuno yang sunyi. Kekuatan garis keturunan liar itu menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Zhao Wuzeng kemudian melepaskan pukulan. Pada saat itu, gambar ilusi menghilang, tampaknya tersedot ke dalam tinjunya. Bahkan sebelum tinjunya mendarat, bumi sudah runtuh. Ini adalah kemampuan surgawi yang sangat kuno. Biarkan saya memberitahu Anda, Bos Long San selalu suka mengajar orang-orang yang berpikir bahwa mereka sangat kuat apa kekuatan sebenarnya. Dengan cahaya terang di matanya, kekuatan astral Long Chen sendiri mengalir ke tinjunya. Cahaya yang datang dari tubuhnya seperti matahari. Itu menyilaukan ledakan. Dalam cahaya yang menyilaukan itu, ledakan raksasa terjadi. Satu sosok kemudian dikirim terbang, menabrak jauh ke tanah. Retakan menyebar ke seluruh negeri sejauh yang mereka bisa lihat. Kamu berani menantang Bos Long San. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat? Petik 2 Di langit, Long Chen dikelilingi oleh bintang-bintang yang berputar. Seperti dewa perang, pemandangannya mengguncang hati orang-orang. Bahkan Bai Sishi pun terkejut. Long Chen saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda dengannya. Itu seperti dewa iblis telah merobek penyamarannya dan mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Bintang-bintang berputar dengan Long Chen di tengah, meninggalkan riak di angkasa. Selain itu, ruang itu berputar liar hanya karena keberadaan Long Chen. Seolah-olah semua tahu membungkuk ke arahnya. Itu sangat liar dan mendominasi. Ini adalah gambar yang kuat, yang benar-benar berbeda dari dirinya yang normal, sampai-sampai hati Bai Sishi sedikit berfluktuasi. Tak perlu dikatakan bahwa Long Chen benar-benar memiliki rasa yang sangat kasar dan liar. Dia telah melihat banyak pria tampan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tampak penuh dengan keliaran. Long Chen. Tepat pada saat itu, raungan marah datang dari bawah tanah seperti kutukan dari neraka. Suara itu dipenuhi dengan kebencian berdarah. Zhao Huzeng kemudian terbang keluar dari tanah. Kondisinya saat ini agak menyedihkan. Salah satu lengannya berdarah, dan lengannya patah. Darah menetes darinya. Bai Sishi tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia melihat Zhao Huzeng. Dia benar-benar layak menjadi sosok nomor satu dari generasi junior Golden Belgate. Orang lain akan diratakan oleh pukulan yang begitu mengerikan. Tapi sepertinya dia masih baik-baik saja. Bai Sishi tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Huzeng berspesialisasi dalam melawannya. Sebagai seorang pembudidaya logam, dia terampil dalam menyerang dan bertahan, tetapi serangannya tidak cukup kuat. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia tidak akan takut pada seseorang seperti Zhao Huzeng. Namun dalam pertempuran kelompok, kekuatan Zhao Huzeng akan menjadi penghalang terbesarnya. Niat membunuh kemudian memenuhi hatinya. Tiba-tiba, dia punya pikiran. Mungkinkah, dia kemudian menatap Long Chen, pria yang tidak bisa dia lihat. Long Chen sebelumnya memberitahunya bahwa mereka harus melenyapkan pembunuh dari Blood Kill Hall, atau itu akan menjadi ancaman terbesar terhadap mereka berdua. Memikirkan kembali, apakah itu pembunuh atau Zhao Huzeng, mereka semua berspesialisasi untuk menargetkannya. Adapun Long Chen, dia secara khusus memilih mereka. Apakah dia melawan Zhao Huzeng secara khusus untuk mengurangi ancaman terhadapnya? Memikirkan itu, riak muncul di hatinya. Dia tidak bodoh. Hanya dari beberapa petunjuk samar, dia mengerti pemikiran Long Chen. Hari ini, kamu mati atau aku mati? Zhao Huzeng memelototi Long Chen. Pada titik tertentu, pupil matanya menjadi vertikal seperti ular beludak. Luka di lengannya sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, tanda beraneka ragam muncul di tubuh Zhao Huzeng. Taring kemudian muncul dari mulutnya, dan sebuah ekor muncul di punggungnya. Dia menjadi monster dalam sekejap mata. Itu bukan aura manusia. Pasti kamu akan mati. Long Chen memandangnya dengan acu-ta'acu, seolah-olah transformasi ini bukan apa-apa baginya. Dia menggenggam tangannya di belakangnya dan menunggu. Long Chen, hati-hati. Itulah kemampuan surgawi garis keturunan iblis kera abadi. Dia memanggil roh heroik garis keturunannya untuk merasukinya. Memperingatkan Bai Shishi tiba-tiba. Long Chen tersenyum sedikit. Saya tahu. Dengan wilayahnya saat ini dan garis keturunan yang lemah itu, memanggil roh heroik untuk merasukinya hanya akan membuatnya bertahan beberapa menit. Setelah itu, hidupnya akan berakhir. Serangan balik akan merenggut nyawanya. Namun, saya tidak perlu mengganggunya. Saya memang mengatakan bahwa saya akan mengalahkannya di area terkuatnya sehingga dia akan sepenuhnya yakin dalam kematian. Maka dia akan tahu apa itu kekuatan sejati. Long Chen hanya berdiri di sana, membiarkan Zhao Wu Zheng berubah. Yang terakhir sekarang ditutupi bulu hitam dan kukunya seperti pisau. Dua taringnya memancarkan cahaya dingin. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah matanya. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalam matanya dan itu sangat aneh. Long Chen, kamu akan menyesali kebodohanmu. Zhao Wu Zheng membuka mulutnya, menyebabkan semua orang melompat. Itu bukan suaranya. Seolah-olah iblis Krai Memorial telah hidup kembali, memberikan tekanan iblis. Bab 3029, Zhao Wu Zheng yang percaya diri. Zhao Wu Zheng saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi raksasa. Dia sangat berbakat bahkan sebagai seorang anak, dengan bakat yang anehnya bagus. Oleh karena itu, keluarganya selalu fokus membesarkannya dengan kekuatan penuh mereka. Tubuh fisiknya benar-benar menakutkan, dan bahkan ketika dia masih muda, namanya telah menyebar jauh dan luas. Kemudian dia ditemukan oleh kepala gerbang lonceng emas dan diambil sebagai muridnya. Tuannya kemudian memberinya darah esensi iblis Kra Abadi gerbang emas yang tak ternilai untuk dia gabungkan. Zhao Wu Zheng yang bekerja keras, menghabiskan tiga tahun bergabung dengan darah esensi itu. Selama tiga hari ini, dia menghabiskan siang dan malam disiksa oleh darah iblis itu. Meskipun ia berhasil bergabung dengannya pada akhirnya, itu juga memengaruhi karakternya. Emosinya semakin meledak, dan dia menjadi mudah marah. Dia akan membunuh seseorang dengan pelanggaran sekecil apapun. Selain beberapa petinggi di gerbang lonceng emas, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Ditipu untuk meminum ramuan surgawi Longchen dan menghadapi kemunduran demi kemunduran benar-benar membuatnya marah. Dia tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Oleh karena itu, dia melepaskan garis keturunan iblis itu, memanggil roh kepahlawanan kuno untuk membawa kekuatannya ke batas absolut. Namun, dengan basis kultifasinya saat ini, hal itu akan menghasilkan harga yang mengerikan. Dia harus mengakhiri pertempuran sebelum semua darah esensinya dinyalakan. Jika dia bisa mempertahankan sedikit kekuatan, dia setidaknya bisa bertahan melawan serangan balik dan menghindari kematian. Dia memiliki bulu hitam di kulitnya dan taring menonjol keluar dari mulutnya. Dia kemudian memelototi Longchen dengan mata ularnya. Auranya benar-benar jahat, sangat menakutkan. Pada saat ini, dia bukan lagi Zauhuzeng tetapi monster yang dirasuki oleh kera iblis. Aura iblis kera imemorial memenuhi dunia ini, seolah-olah mereka telah dibawa kembali ke masa ketika kera iblis berkuasa. Aura itu kuno, sunyi, kejam, dan haus darah, membuat jiwa orang bergetar. Semua bentuk kehidupan di era itu menakutkan. Legenda adalah bahwa ras manusia pada zaman itu berada di bagian bawah rantai makanan. Binatang-binatang itulah yang merupakan penguasa sejati pada waktu itu. Si E. Tianyu, Lu Cu Nyang, Zen Mei Lian, Lu Zihau, dan Cu yang terkejut. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Zauhuzeng memiliki kartu truf yang menakutkan dan tetua mereka telah dengan tegas memperingatkan mereka untuk tidak menyinggung perasaannya, mereka tidak mengira itu akan mencapai level ini. Namun seiring dengan keterkejutan itu, ada sedikit rasa jijik. Tidak ada pertanyaan tentang kekuatan Zauhuzeng. Tapi dia benar-benar bodoh. Semua orang seharusnya bergabung melawan Bai Shishi dan Longchen. Tetapi dalam kemarahannya, Zauhuzeng mulai membakar hidupnya sendiri tanpa khawatir. Bahkan jika dia membunuh Longchen dan Bai Shishi, harga yang mengerikan itu mungkin akan melumpuhkannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, seseorang tanpa otak tidak layak ditakuti. Oleh karena itu, yang lain senang menyaksikan Zauhuzeng bunuh diri melawan Bai Shishi dan Longchen. Mereka lah yang akan diuntungkan. Selanjutnya, mereka memiliki alasan yang sah untuk tidak berkelahi. Ketika mereka pertama kali berkumpul, Zauhuzeng telah memberitahu mereka untuk tidak ikut campur dalam pertempurannya, atau dia akan membunuh tanpa membedakan teman atau musuh. Kata-kata itu hampir menyebabkan Lu Chunyang dan Lu Zihau menjadi bermusuhan. Bagaimanapun, mereka semua adalah puncak jenius surgawi dengan martabat mereka sendiri. Kata-kata dominan Zauhuzeng telah menghina mereka. Jadi, mereka sedikit senang melihat dia membuang nyawanya seperti ini. Mereka tidak membantu. Cu Yang dan yang lainnya hanya menonton, dan Bai Shishi juga sama. Dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi selama mereka tidak ikut campur, dia dan Longchen akan diuntungkan. Lagi pula, satu lawan satu pasti akan lebih mudah daripada dua lawan enam. Selanjutnya, Bai Shishi menemukan bahwa ekspresi Longchen masih tenang, seolah-olah transformasi Zauhuzeng tidak mengganggunya sama sekali. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa bintang-bintang di sekitarnya bergerak menurut ritme yang misterius. Dengan setiap revolusi bintang, aura mereka sedikit lebih kental. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Longchen, berdasarkan keadaan saat ini, ini lebih menguntungkan bagi mereka. Memegang pedang emasnya, dia hanya berdiri di langit untuk mengawasi yang lain. Zauhuzeng bergerak, menghentak di udara. Pada saat yang sama, kekosongan bergemuruh seolah-olah dia sedang menginjak es, dan suara aneh terdengar. Jejak kaki tertinggal di langit, dan itu bertahan lama sebelum memudar. Roh kepahlawanan kuno, seseorang yang rohnya tidak dibedakan meskipun dagingnya telah dihancurkan. Setetes darah esensi bisa menjadi pembawa yang memanggil kehendak roh kepahlawanan. Seperti yang diharapkan, bentuk kehidupan era kuno tidak dapat dipahami oleh era saat ini, kata Long Chen sambil menatap Zauhuzeng. Nama iblis Kera Iblis Imemorial hanyalah istilah umum untuk bentuk kehidupan Kera Iblis tertentu. Aura Kera Iblis yang berasal dari Zauhuzeng mungkin kuat, tetapi tidak ada manifestasi legendaris yang mengikutinya. Oleh karena itu, Long Chen menilai bahwa darah esensi yang diperoleh Zauhuzeng berasal dari Kera Iblis di era kuno. Bahkan jika itu hanya dari era kuno, itu masih sangat menakutkan. Ia mampu memanggil kehendak abadi dari tuannya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya para ahli di zaman itu. Menumbuhkan rasa takut sekarang tidak ada gunanya. Apa yang menantimu adalah kematian. Zauhuzeng melangkah maju, suaranya kasar dan dingin, seolah suaranya ditransmisikan dari era kuno. Long Chen menyipitkan matanya dan tiba-tiba memikirkan dirinya sendiri. Haruskah dia juga berpikir untuk mendapatkan darah esensi untuk memperkuat dirinya sendiri. Darah esensi naga birunya berasal dari bidang yang lebih rendah. Jika dia mendapatkan darah esensi naga sejati dari dunia abadi, seberapa kuat itu akan memperkuat armor pertempuran darah naga. Seratus kali, ribuan kali, sepuluh ribu kali. Melihat Long Chen tidak menjawab, wajah berbulu hitam Zauhuzeng tersenyum sinis. Dia perlahan mengulurkan tangannya, tanda darah muncul di kukunya. Kukunya menyapu udara dengan ringan dan suara siulan yang tajam terdengar. Bekas luka panjang tertinggal di ruang dimanapun kukunya lewat. Seolah-olah kehampaan telah terkoyak dan butuh waktu lama sebelum bekas luka sembuh. Ketika saya memanggil roh kepahlawanan kuno, saya tidak tertandingi. Bahkan sesepuh sekte saya tidak cocok untuk saya. Jadi melawanmu, aku hanya butuh satu gerakan. Beberapa menit, itu akan menjadi selama sepuluh ribu tahun untuk Anda. Adapun serangan balik itu, itu dapat diabaikan bagi saya. Itu tidak akan merusak yayasan saya. Orang-orang idiot itu sama sepertimu dan mengira aku bodoh. Jika bukan karena perintah kepala gerbang, aku akan membunuh mereka bersamamu, kata Zhao Huzeng, tatapannya melewati Sietianyu dan yang lainnya. Cahaya jahat di matanya membuat hati mereka bergetar. Pemikiran mereka sebenarnya telah dilihat oleh Zhao Huzeng. Lebih jauh lagi, sepertinya ini bukan pertama kalinya dia memanggil roh kepahlawanan kuno ini, dan semuanya masih dalam kendalinya. Rasakan kematian, semut bodoh. Zhao Huzeng tiba-tiba berakselerasi. Seperti meteorit hitam, dia menyerang Longchen. Riak hitam menyebar ke seluruh ruang ini dan Ki Iblis melonjak. Bab 3030 Kera Iblis memisahkan surga. Air mata Kera Iblis memisahkan surga. Zhao Huzeng meraung dan merentangkan cakarnya. Akibatnya, kekosongan terpelintir dan robek, robek seperti kertas. Semua orang tercengang. Zhao Huzeng masih berada di alam api surgawi. Bukankah dikatakan bahwa seseorang hanya akan mampu merobek kekosongan dengan tangan kosong di alam Raja Surgawi? Apakah ini untuk mengatakan bahwa dia sudah memiliki kekuatan di tingkat alam Raja Surgawi? Trik yang tidak penting. Anda bahkan tidak dapat mengobrak abrik lapisan langit dan bumi itu. Bagaimana Anda berencana untuk merobek langit? Longchen mencibir dan menyatukan kedua telapak tangannya. Bintang-bintang di sekitarnya berputar dan robekan spasial berhenti di depannya. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa apa yang telah dihancurkan Zhao Huzeng bukanlah kekosongan. Sebaliknya, itu tampak seperti lapisan seperti kertas yang menutupi hukum dunia ini. Meskipun begitu, kemampuan Surgawi ini masih menakutkan. Jika hukum langit dan bumi seperti meja, maka manusia adalah kucing yang merangkak di atas meja. Zhao Huzeng telah menggunakan beberapa kekuatan kuno untuk menempelkan selembar kertas di atas meja di bawah mereka. Ketika kertas itu robek, meja tetap tidak terpengaruh, tetapi orang-orang yang berdiri di atasnya langsung merasa seperti dilemparkan ke dalam kekacauan. Jika robekan itu sampai padanya, Longchen juga akan terkoyak. Itu adalah kemampuan Surgawi yang sangat aneh. Di dunia saat ini, hal seperti itu hampir tidak ada. Namun, Longchen masih melihatnya. Ketika dia menyatukan tangannya, itu seperti dua langit berbintang bergabung bersama, secara paksa mencegah robekan. Zhao Huzeng agak kurang beruntung. Longchen hanya mampu sepenuhnya mengendalikan sebagian dari kekuatannya, sementara sisanya bocor ke udara. Ketika Zhao Huzeng merobek kekosongan, Longchen bisa menggunakan kekuatannya yang bocor untuk menghentikannya. Zhao Huzeng terus menyerang, cakarnya mengeluarkan air mata melalui kekosongan di Longchen. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, air mata itu tidak dapat melewati 10 meter di depan Longchen. Dugaan saya adalah bahwa darah esensi iblis keraimemorial Anda tidak murni, dan karena berapa lama waktu telah berlalu, itu tidak terawetkan dengan sempurna. Sebagian besar esensi surgawinya telah memudar, mengakibatkan kekuatannya menurun. Jika tidak, seseorang seperti Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk bergabung dengannya. Anda berhasil menggunakan salah satu kemampuan surgawi bawaan iblis keraabadi, tetapi kekuatan jiwa darah terlalu lemah, sementara kekuatan Anda sendiri adalah sampah. Mungkin kemampuan surgawi yang tidak lengkap ini dapat bekerja melawan pemula, tetapi melawan bos Longsan, haha, itu tidak berguna, kata Longchen acu tak acu, seolah-olah Zhao Huzeng yang jahat ini bukan apa-apa baginya. Omong kosong, Zhao Huzeng meraung, dan tanda aneh muncul di lengannya. Kidarahnya sekali lagi meletus ke tingkat lain. Tiba-tiba, suara seperti perhiasan pecah terdengar dari kehampaan. Kekosongan di depan Longchen tidak terkoyak, tapi retakan melesat melewatinya ke kiri dan kanan. Namun, bahkan ketika kekosongan itu terkoyak, itu tidak dapat melukai Longchen sedikit pun, membuktikan kata-katanya. Apa yang terpisah hanyalah lapisan di permukaan kekosongan, tetapi itu adalah pemandangan yang kacau. Mati. Melihat bahwa gerakan ini tidak berguna, Zhao Huzeng melesat ke depan seperti sambaran petir hitam, melepaskan pukulan. Kamu tidak lebih dari seseorang bagiku untuk menguji kekuatanku. Anda tidak tahu batas Anda sendiri. Longchen mendengus dan juga melangkah maju. Bintang-bintang di sekitarnya berputar dengan cepat, membentuk pusaran air raksasa. Ledakan. Keduanya bentrok, dan letusan memutar cahaya astral dan ki iblis hitam menyebar. Pada saat ini, Bai Shishi membentuk segel satu tangan. Tanda emas di sekelilingnya berputar dan membentuk perisai kokoh di depannya. Keruntuhan menghancurkan perisainya, dan perisai tangguh itu sebenarnya hampir retak. Kawah kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Hati Bai Shishi bergetar. Keduanya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Ini adalah hasil dari sudah cukup jauh. Jika mereka lebih dekat, pertahanan ini tidak akan memblokir kekuatan mengerikan itu. Sementara itu, Sia Tianyu, Chu Yang, dan yang lainnya juga memblokir, tetapi mereka dihempaskan kembali dengan menyedihkan. Medannya pun berubah, dengan dunia tampak seolah-olah seseorang telah menggunakan pisau untuk memotong lapisannya. Saat melihat dunia baru ini, yang terlihat hanyalah kehancuran. Di akhir penglihatannya, Bai Shishi melihat tanah terbelah. Itu adalah kelompok Bai Xiaole. Sistem gua telah runtuh dari pertukaran mereka. Pakar lima kekuatan telah tersebar di seluruh sistem gua dalam kelompok-kelompok kecil, memungkinkan Bai Xiaole dengan mudah memimpin para ahli akademi kepada mereka dan membantai mereka. Dengan energi spasialnya, dia dengan mudah dapat menentukan lokasi mereka. Namun, ketika sistem gua runtuh, mereka terkejut. Tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka terekspos, mereka melihat Long Chen melawan Shao Huzeng. Pemandangan pertarungan itu menyulut darah Bai Xiaole. Saudaraku, bekerja keras, cepat sembeli sisa makanan agar kita bisa menonton pertunjukannya. Bai Xiaole buru-buru memberi perintah untuk menyelesaikan misi yang diberikan Long Chen kepadanya. Dia ingin menonton. Dengan medan yang benar-benar berubah, lorong-lorong bawah tanah itu sekarang terbuka. Beberapa yang selamat dari lima kekuatan mencoba menyerang. Namun, Bai Xiaole dengan cepat membentuk segel tangan. Area lain terbelah, dan Mu King Yun dan yang lainnya juga keluar. Kakak King Yun, bagi pasukanmu menjadi dua. Satu kelompok memburu babi di bawah tanah, sementara yang lain menangkap tikus yang menyelinap keluar. Teriak Bai Xiaole. Bai Xiaole juga bisa melacak Mu King Yun dan yang lainnya, jadi dia menyeret mereka keluar untuk membantu. Bagaimanapun, perintah Long Chen adalah untuk memusnahkan semua musuh mereka. Jika seseorang melarikan diri, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada Long Chen. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Long Chen memberinya misi. Dia tidak ingin Long Chen meremehkannya. Karena itu, Mu King Yun dan Luo Bing memimpin murid-murid mereka keluar, sementara murid-murid dari aliansi Wanita Surga tinggal di bawah tanah untuk berburu sisa makanan. Di sisi lain, Long Chen masih melawan Zhao Hu Zheng dengan tidak ada pihak yang bisa menekan yang lain. Dengan setiap pertukaran, dunia bergidik. Saat gelombang kehancuran melewati tanah, lebih banyak lorong bawah tanah terbuka, dan lebih banyak ahli mencoba melarikan diri. Luo Bing, Mu King Yun, dan yang lainnya tidak bisa mengawasi Sisi Long Chen. Dengan Bai Xiaole membimbing mereka, mereka memburu para murid dari lima kekuatan. Melihat murid-murid mereka dibunuh, Sieti Anyu, Lu Chunyang, Zhen Meilian, dan Lu Zi Hao menyerbu. Namun, tepat pada saat itu, pilar emas melonjak ke langit, membentuk raksasa yang mengelilingi medan perang ini. Apakah kamu ingin datang satu per satu atau bersama-sama? Tanya Bai Shishi, berdiri di jalan mereka seperti Dewi Perang. Bunuh dia, teriak Cuyang, kilatan tajam muncul di matanya. Tasbih di pergelangan tangannya bersinar, dan dia keluar terlebih dahulu. Namun, tepat pada saat itu, sesosok tubuh menabraknya seperti bintang jatuh, mengejutkannya dan memaksanya untuk menghindar. Ledakan. Seseorang menabrak tanah, terbaring lemah di sana. Tubuhnya sudah cacat, tulangnya patah dan matanya lesu. Zhao Wu Zheng. Cuyang dan yang lainnya terkejut. Orang setengah mati di depan mereka adalah Zhao Wu Zheng. Mereka buru-buru melihat ke arah Longchen. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.